15 Jenis Sayuran Yang Aman Dan Sehat Untuk Anjing Tidak seperti kucing, anjing adalah omnivora. Pola makan seimbang untuk teman berbulu Anda ini mencakup daging plus sayuran dan buah-buahan. Sama seperti serat, banyak vitamin dan mineral yang tidak ada dalam daging. Seperti yin dan yang, sifat asam dari daging seimbang dengan sifat basa dari sayuran, yang sangat membantu pencernaan anjing. Manfaat Sayuran Untuk Anjing Hanya karena anjing tidak terbiasa memakan sayuran, bukan berarti sayuran harus dikeluarkan dari menu makanan mereka. Tetapi memang benar, bahwa tidak semua sayuran yang dimakan orang aman untuk dimakan anjing. Faktanya, beberapa sayuran memang beracun atau berbahaya untuk anjing. Sayuran juga mengandung nutrisi yang tidak ada dalam daging. Ini meliputi Pertama, fitonutrin, yang membantu menangkal bakteri, virus, dan kanker. Dua, enzim untuk membantu pencernaan. Tiga, antioksidan dan antiinflamasi yang melindungi tubuh dari keausan. Empat, serat untuk mengatur saluran pencernaan. Lima, sumber vitamin dan mineral yang kaya Jika Anda ingin tahu sayuran apa saja yang bisa dimakan anjing, tonton video ini sampai habis ya! Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Ekor Sembilan ini biar makin berkembang. Aktifkan juga loncengnya ya, agar Anda selalu terupdate dengan video-video terbaru dari kami, seputar dunia binatang. Baiklah, langsung kita bahas yuk! Yang pertama, asparagus Pertama dalam daftar sayuran yang baik untuk anjing adalah asparagus. Asparagus setara dengan pil vitamin, sayuran ini kaya akan vitamin B6, C, E, dan K, bersama dengan nutrisi seperti niasin dan tiamin. Tetapi tidak itu saja, asparagus mengandung tembaga, selenium, kalium, dan kromium. Bonus tambahan adalah asparagus bisa menjadi alternatif yang baik untuk kenyahan anjing. Dan jika Anda tidak ingin memberi anjing asparagus mentah, maka asparagus yang dipanggang ringan atau dikukus dapat membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Tapi ada peringatannya ya, jika Anda menahan asparagus, jangan biarkan anjing memakan daunnya. Daun asparagus tidak dimaksudkan untuk dimakan dan akan menyebabkan sakit perut. Juga, kencing anjing bisa berbau aneh setelah makan asparagus. Ini tidak perlu dikhawatirkan karena racun sedang dikeluarkan dari sistem. 2. KACANG Kacang baik diberikan pada anjing dalam jumlah sedang. Kacang pintu, kacang hitam, kacang mentega, atau kacang merah merupakan sumber protein abati yang baik, tetapi dapat terfermentasi dan menyebabkan gas. Jika anjing Anda memiliki riwayat perut kembung, maka lebih sedikit akan lebih baik dalam hal pemberian kacang. Sisi positifnya, kacang-kacangan adalah sumber protein untuk anjing vegetarian dan kaya akan folat, potasium, serta magnesium. Yang ketiga, Brokoli Brokoli adalah camilan renyah yang bisa dimakan masak atau mentah. Makanan hijau ini kaya serat dan vitamin C. Seperti halnya semua sayuran, awasi resiko anjing tersedak dan awasi anjing dengan tangkai brokoli. Uji dulu anjing Anda dengan porsi kecil untuk melihat apakah sayuran ini cocok untuk mereka. Brokoli mengandung isotiosinid, anti-karsinogen yang terkadang dapat mengiritasi lambung anjing. Empat, wortel Mengunyah wortel mentah bisa membantu menjaga kebersihan gigi anjing. Namun, anjing kesulitan untuk mencerna wortel mentah yang kaya manfaat. Untuk mendapatkan manfaat dari semua vitamin A wortel, sajikan wortel yang dikukus sedikit untuk membantu pencernaan. Vitamin A berperan penting dalam menjaga penglihatan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengondisikan kulit. Dan selanjutnya, yang kelima, kembang kol. Kembang kol terlihat hambar, tetapi kaya akan nutrisi. Sayuran ini mengandung vitamin B, C, dan K, Bersama dengan asam lemak, omega-3, biotin, kolin, mangan, dan fosfor. Semuanya menambah sel darah merah yang sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi kol mentah sulit dicerna anjing, sehingga sebaiknya disajikan sedikit saja. Cobalah menambahkan kol kukus ke menu makan malam anjing Anda untuk tambahan bergizi. Sekali lagi, berikan sedikit saja ya, karena kembang kol adalah sayuran lain yang terkait dengan gas perut atau kembung. Yang keenam, seledri. Seledri adalah makanan berkalori rendah untuk anjing Anda. Bukan hanya itu, seledri juga akan membantu menjaga nafas anjing tetap segar. Seledri tinggi serat dan rendah lemak yang merupakan kombinasi yang bagus untuk anjing yang sedang diet. Sayuran ini juga mengandung folat, mangan, dan kalium bersama dengan vitamin A, C, dan K. Seledri mengandung kadar diuretik alami yang rendah. Makan terlalu banyak seledri bisa membuat anjing Anda sering buang air kecil. Jadi sebaiknya, berikan secukupnya sebagai snack saja ya. 7. Timun Mentimun Mentimun kaya kelembapan dan menjadi cemilan yang menyegarkan di hari yang panas. Ini adalah secara cerdik untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh anjing peliharaan Anda. Dan untungnya, timun rendah kalori. Biasanya, setengah cangkir mentimun mengandung hanya 8 kalori. Bandingkan dengan 40 kalori untuk biskuit anjing rata-rata. Jadi timun bagus untuk anjing yang sedang diet. 8. Kacang Hijau Kacang Hijau Kacang Hijau adalah sayuran yang bisa dimakan anjing. Camilan rendah kalori ini penuh dengan zat besi dan vitamin C. 9. Paprika Hijau Ini adalah sumber vitamin C dan beta-karotin ya. Nutrisi ini memperkuat sistem kekebalan tubuh, melindungi penglihatan, dan menyediakan anti-inflammasi alami yang dapat membantu meringankan radang sendi. Sajikan paprika mentah dalam bentuk potongan-potongan kecil pada anjing Anda sebagai cemilan bergizi. 10. Selada Selada biasa disebut sebagai air yang renyah. Pasalnya sayuran ini terdiri atas 90% air yang menjadikannya cemilan yang baik untuk anjing yang obesitas. Jika anjing Anda menolaknya, potong selada sebelum diberikan untuk menghindari bahaya tersedak. 11. Kacang Polong Ada banyak jenis kacang polong di dunia. Dan kabar baiknya, semua baik untuk anjing. Dan jika Anda bisa memakan kulitnya, maka anjing pun bisa juga. Makanan ini penuh dengan vitamin bergizi A, B, dan K. Mineral seperti magnesium, zat besi, seng, dan kalium. Dan lutein yang merupakan antioksidan kuat. Hanya, berhati-hatilah dengan jumlah kacang polong yang Anda berikan, karena jumlah besar dimakan anjing dapat menyebabkan diare. Demikian juga, anjing dengan masalah ginjal harus menghindari makan kacang polong terlalu banyak, karena mengandung purin yang sulit untuk diproses ginjal. Kentang menjadi makanan bergizi untuk anjing ketika diolah dengan cara yang benar. Jangan pernah memberikan kentang mentah karena mengandung racun yang disebut solanin. Demikian juga, kentang goreng penuh lemak dan sebaiknya dihindari. Alih-alih begitu, panggang atau rebus kentang sebentar, tetapi jangan menambahkan mentega. Jika disajikan dengan benar, kentang menawarkan nutrisi seperti vitamin A, B6, dan C bersama dengan mineral penting dan nutrisi mikro. Tapi jangan berikan banyak kentang jika anjing Anda agak kegemukan. 13. Labu Labu memiliki semuanya. Vitamin, mineral, serat, rasa lezat, dan bisa membantu kesehatan pencernaan. Labu yang dimasak ringan paling mudah dicerna oleh anjing. Maka labu dalam jumlah kecil dapat membantu meringankan sebelit atau diare pada anjing. Jika Anda memberikan labu kalengan, berikan yang sudah dihaluskan dan tanpa tambahan aditif atau gula ya. 14. Bayam Bayam mengandung banyak zat besi, sumber vitamin yang baik, dan sayuran yang bagus untuk anjing. Berikan bayam pada anjing Anda, tetapi jangan terlalu banyak. Bayam juga mengandung asam oksalat yang dapat menghambat penyerapan kalsium. Dalam jumlah sedang, ini bukan masalah. Jadi pastikan untuk selalu mengingatnya. 15. Ubi Sama seperti kentang biasa, ubi jalar adalah salah satu sayuran yang hanya bisa dimakan anjing ketika dimasak. Ubi yang dipanggang atau direbus baik untuk anjing, tetapi jangan menambahkan mentega ya. Ubi jalar adalah makanan bergizi yang lembut untuk pencernaan anjing dan manisnya alami. Nah, itulah beberapa jenis sayuran yang aman dan sehat untuk dimakan anjing kesayangan Anda. Rata-rata sayuran di atas mudah didapatkan dan harganya murah. Jadi jangan ragu untuk menambah asupan nutrisi anjing Anda dan memberikan sayuran-sayuran lezat ini. Demikian video kami tentang sayuran yang boleh diberikan pada anjing. Jika Anda suka dengan video ini, klik share dan jangan lupa komen serta like ya agar channel Ekor Sembilan ini semakin berkembang. Kita jumpa lagi ya di video-video berikutnya. sub indo by broth3rmax